Swagger down the street with your red lips and funky beat You better hold your head up to the sky I'm gonna go with you till the day I die Swing those hips around, can't stop Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Sudah memutus gugatan cerai Ria Ricis terhadap Tuku Rian Keduanya kini tak lagi menjadi sepasang suami dan istri Selain bercerai, Ria Ricis juga mendapatkan hak asuh atas anak sematawayangnya Dalam amar putusan tersebut, Tuku Rian diwajibkan untuk membiayai anak mereka sebesar 10 juta rupiah per bulan Sebagai informasi Ria Ricis dan Tuku Rian menikah pada 12 November 2021 Di sebuah hotel di Jakarta Selatan Dari pernikahan ini, keduanya sudah dikaruniai seorang anak perempuan Namun, Ria Ricis menggugat Tuku Rian pada 30 Januari tahun 2024 Dalam gugatannya, Ria Ricis menuntut tiga hal yakni bercerai, hak asuh anak, dan nafkah anak Baik, untuk perkara tersebut, kemarin telah diputus secara ekot ya Yang amar putusan adalah pertama, dalam eksepsi Eksepsi itu artinya tangkisan ya Menolak eksepsi dari tergugat Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat Menjatuhkan talak satu bain sugro dari tergugat terhadap penggugat Terus, anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pembeliharaan penggugat Dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut Serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk anak tersebut sampai dewasa dan mandiri Serta membandingkan gaya perkat, itu isi putusannya Kalau misalkan untuk gaya anak yang tadi ibu sebutkan, itu ada nominal? Ada, ada Ada nominalnya, sejumlah 10 juta rupiah per bulan Itu berarti sudah di persetujuan kedua belah pihak? Itu putusan majelis sakin Kan dari gugatan, sekian jawaban, replik, duplik, pembuktian Hasil putusan masyarakat majelis sakin itu ada segitu Itu yang tadi saya sebutkan Ada berapa item? Tapi ada banding nggak bu? Nah ini kan baru diputus kemarin Masa bandingnya mulai hari ini sampai 14 hari ke depan Kita tunggu itu Kalau selama 14 hari ke depan itu digunakan oleh salah satu pihak Atau kedua belah pihak Pokoknya oleh para pihak untuk upaya hukum silahkan Kalau tidak digunakan ya juga silahkan juga Artinya ketika pihak tergugat tidak memenuhi nafkah tersebut Seperti apa bu konsekuensinya bu? Yang jelas itu dihukum dulu segitu ya Kalau untuk konsekuensi Misalnya anak yang mestinya dipenuhi Apa namanya Nafkah atau biaya hidup untuk anak tersebut Bila tidak dipenuhi Maka para pihak Pihak yang dirugikan tentunya Mengajukan upaya hukum ke pengadilan agama Jakarta Selatan Dengan upaya eksekusi namanya Minta untuk dilaksanakan putusan tersebut Bu ini kan sudah putusan ibu Untuk pihak pengugat Kebetulan kan dari pihak perempuan ibu Berapa lama sih bu bisa menikah lagi bu? Apa ada masa yang ditunggu bu? Seperti apa bu teknis? Mekanismenya bu? Baik Kalau misalnya selama 14 hari ke depan Para pihak tidak upaya hukum Ya Maka putusan mulai dihitung dari Selesai masa inkrah Atau tidak banding tersebut Misalnya Tambah 14 hari ke depan ya Terus para pihak tidak upaya hukum Atau tidak banding Maka dihitung mulai dari inkrah tersebut Ditambah 3 bulan 10 hari Kalau sudah lampau itu Itu pihak pengugat dapat Atau boleh nikah lagi dengan orang lain Itu kalau tidak upaya hukum Lain halnya Kalau upaya hukum Kalau upaya hukum misalnya Para pihak itu mengajukan upaya hukum berupa banding Maka Tunggu dulu putusan banding tersebut Ya Kalau putusan banding sudah turun Sudah turun nih Terus ditambah 14 hari Sejak di Apa sih diketahui oleh pihak itu Sudah dibacakan dan diketahui oleh para pihak Tambah 14 hari Dan mulai saat itulah dihitung Sampai 3 bulan dari itu Dari masa inkrah tersebut Ibu ini kan yang mengajukan gugatan dari pihak perempuan Apa ada nafkah-nafkah yang diajukan dari pihak perempuan Selain apa anak? Untuk kasus yang ini ya Karena penggugat itu hanya mengajukan gugatan cerai Pembeliharaan anak dan biaya pembeliharaan anak Maka itu yang dikabulin Selain itu tidak ada Tidak ada tuntutan Sudah inkrah dan hak hasil anak di Atau di nama penggugat itu ya? Ingat tadi statement saya ya Ini putusan baru dibacakan Ya baru dibacakan dari kemarin Sekarang hari ini ditambah 14 hari 14 hari mulai hari ini Sampai 14 hari ke depan Itu tenggang waktu untuk upaya hukum Ya banding dalam hal ini Nah belum dikatakan inkrah Karena masih upaya hukum Istilahnya masih jalan nih di perkara Masih hidup Ya jadi belum berkekuatan hukum Itu tadi kan masih masa banding Masih masa upaya hukum Ini perkara masih hidup masih jalan Tunggu masa upaya hukum tersebut habis Kalau sudah habis masa upaya hukum Para pihak tidak mengajukan upaya hukum Tidak banding itu tadi ya Maka mulai saat 14 hari ke depan Itulah dihitung masa inkrahnya Titik Tetapi kalau Banding atau upaya hukum Di masa 14 hari tersebut Tunggu dulu Lihat dulu nanti apa putusan Kan dilanjutkan memori banding itu Para pihak itu Baik pihak penggugat Atau pihak tergugat Apalah yang dibandingnya gitu lah Misal Kita tunggu dulu Memori banding naik ke atas Ke apa namanya Pengadilan tinggi agama Kontra memori banding dari yang di Apa sih lawannya tersebut Nanti Pengadilan tinggi agama Jakarta Memutus nanti apa hasilnya Kita tunggu Kalau sudah ada putusannya Baru sudah mulai dihitung lagi Sejak putusan itu disampaikan Kepada para pihak Ditambah 14 hari Baru dihitung Sudah dari Sejak 14 hari Yang akan datang tersebut Ya ingat Sekarang ini Belum dikatakan inkrah Masih jalan gitu ya Masih hidup Baru Baru kedengaran aja Baru ketahuan Mendegaskan Di sini kan Pasangan ini kan Menghasilkan satu anak perempuan Dikaruniai anak Apakah pihak tergugat itu Wajib membayar nafkah Setelah apa Sampai dia menikah Sekarang anak perempuan Atau akil bali Aje Perbedaannya apa Tadi saya sudah sebutkan Bahwa Tergugat Diwajibkan Atau dihukum Untuk Membiayai Atau menafkahi Anaknya tersebut Sampai anak tersebut Dewasa Atau mandiri Ya Dewasa atau mandiri Kan ada dewasa Tapi gak mandiri Ada mandiri Biasanya kuda dewasa Kan itu Dengan ketentuan Penggugat Gak boleh menghalangi Tergugat Untuk menyalurkan kasih sayang Dima ketemu Dima sayang Ma anak Itu kan Curahan hatinya Belahan jiwanya Gak boleh Gak boleh penggugat Itu Menghalanginya Itu Ya Ada batas Ada-ada ketentuannya Sampai anak tersebut Dewasa Atau mandiri Terakhir Berarti penegasan Putusannya itu kemarin Ya bu bukan hari ini Putusan kemarin Dibacakan Mulai Udah bisa terbaca hari ini Oke aman Aman Oke Sama-sama Udah Banyak orang lain Akan kamu tanya di PTSP Terima kasih selamat menikmati